Shalom saudara ku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangrah, tepat pada hari ini hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau bersama kembali menghadap Tuhan, mengucap syukur dan memohon nikmat sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri pada kami. Dan pada hari ini kami kembali ke hadiratmu, memohon berkat dari Tuhan sebelum kami mendengarkan firman, supaya ketika kami mendengarkan firman, kami semakin terarah untuk hidup seturuh dengan keda Tuhan. Berfirmanlah di tengah kami ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara ku yang dikasih Tuhan, manusia selalu mengalami pengujian di dalam lingkungan di mana ia tinggal. Untuk itulah manusia dan juga makhluk hidup lainnya diberikan Tuhan sebuah kemampuan yang disebut dengan adaptasi. Ketika kita ada di dalam sebuah lingkungan, maka kemampuan untuk kita beradaptasi membuat kita dapat menyesuaikan tempat di mana kita tinggal. Sehingga dengan perubahan-perubahan itu, kita dapat tinggal secara nyaman. Nah, tetapi tak jarang juga lingkungan dapat mempengaruhi tumbuh kembang serta karakter kita. Nah, ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana seekor kucing sebagai contohnya, misalnya ya, sebagai makhluk hidup yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Ketika sang anak kucing ini ditinggal oleh orang tuanya. Nah, ada seekor anjing ya, berjenis pitbull yang kemudian merawat anak kucing ini. Nah, ketika anak kucing ini bertumbuh, ya menjadi besar, apa yang terjadi? Dalam sebuah video diperlihatkan bahwa kucing itu kemudian menjadi lupa terhadap identitasnya. Ya, tidak berperilaku seperti kucing pada biasanya. Justru yang terlihat adalah kucing itu memperagakan tingkah laku seperti seekor anjing pitbull. Dengan tubuh yang gagah gitu ya. Bahkan ia tidak memberikan suara seperti kucing yang mengeong, tetapi justru menggonggong seperti anjing. Nah, ini menjadi sebuah video yang lucu di dalam sosial media kita. Yang memperlihatkan bahwa lingkungan seringkali membuat kita menjadi mengalami banyak perubahan. Dan terkadang perubahan-perubahan yang datang itu tidak mengarah kepada hal-hal yang baik. Tetapi juga membuat kita ada di dalam kondisi generasi yang membuat kita memiliki karakter yang negatif. Sehingga bisa dikatakan kita menjadi lupa terhadap identitas kita. Nah, dalam bagian ini, Paulus mengingatkan kita lewat pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam pembacaan kitab ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus ketika ia tinggal di dalam pembacaan. Di dalam lingkungannya, di mana mereka diingatkan sebagai para penggut Kristus. Seharusnya mereka memanai pengalaman kehidupan sehari-hari untuk semakin mengenal menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi apa yang terjadi di dalam lingkungan di mana mereka tinggal, mereka justru terpengaruh dengan cara yang tidak seperti Tuhan kendaki. Mereka menyembah-nyembah dewa, mereka kemudian hidup kembali di dalam dosa. Sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak seperti orang-orang yang mengenal Tuhan. Untuk itu, dalam bagian ini, secara khusus, Paulus mengingatkan kepada mereka tentang makna kebangkitan Kristus. Di mana kebangkitan Kristus seharusnya membuat mereka meninggalkan manusia lama mereka. Manusia lama digambarkan sebagai manusia yang masih berkubang di dalam kehidupan dosa. Maka kebangkitan Kristus seharusnya membuat mereka untuk beralih memasuki kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang dimenangkan. Kehidupan yang seturuh dengan gendak Tuhan. Kehidupan yang terus mengingat bagaimana Tuhan berkuasa di dalam hati kita. Untuk itulah kemudian dalam bagian ini, Paulus berkata kepada kita bahwa pergaunan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan baik. Karena pengaruh oleh lingkungan kita, yang tidak dapat kita kendalikan, kita tidak dapat beradaptasi dengan baik. Justru kita menjadi serupa dengan lingkungan kita. Di mana lingkungan itu dikatakan dalam bagian ini mendatangkan pergaunan yang buruk. Sehingga kemudian merusak identitas kita sebagai orang Kristen. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah juga hal ini juga masih berlaku pada kita di akhir-akhir ini. Ketika lingkungan di mana kita berada, bukannya justru membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi justru membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Ketika lingkungan kita kemudian tidak hidup kudus di dalam Tuhan. Sehingga membuat kita menjadi, tidak memiliki upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan mudah kita mengantarkan, oh nantikan bisa, oh nantikan seperti ini. Dan ternyata itu membuat identitas kita menjadi rusak. Identitas itu menjadi kabur. Sehingga kemudian kita secara perlahan meninggalkan Tuhan. Untuk itulah di dalam firman hari ini juga mengatakan kepada kita. Supaya kita juga memberikan dampak yang baik. Bukannya kita dipengaruhi, tetapi justru sebaliknya. Kita yang mempengaruhi lingkungan di mana kita berada. Membuat orang-orang semakin mengenal Kristus. Mengenalkan orang kepada kasih Kristus. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan. Untuk itulah setiap kita saat ini dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus. Kepada setiap orang yang kita kenal. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur ketika Tuhan ingatkan kami. Supaya kami tidak terpengaruh oleh lingkungan kami. Kami sangat sadar bahwa di dalam lingkungan kami tinggal. Acapkali tidak berdampak baik kepada kehidupan kami. Justru mereka menggerogoti iman Kristen kami. Iman yang mengarah kepadamu. Untuk itu kami bersyukur firman hari ini boleh menegur setiap kami. Maka ajarlah kami dan berikan kami kekuatan. Supaya kami terus dapat hidup setia. Seturup dengan gedakmu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Tuhan kami. Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudaraku yang dikasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat memanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.